Tericuhan terjadi dalam unjuk rasa di depan pengadilan negeri Tebing Tinggi, Sumatera, Utara masa menuding aparat penegak hukum merekayasa kasus bandar narkoba menjadi pengguna narkoba. Tericuhan berawal ketika ketua pengadilan negeri Tebing Tinggi, Arief Nuryanta, tiba-tiba meninggalkan para pengunjuk rasa yang sedang menyampaikan aspirasi di halaman ketua pengadilan. Masa yang kecewa kemudian memaksa masuk ke dalam gedung pengadilan. Namun upaya masa dihadang polisi sehingga terjadi aksi saling dorong dan nyaris baku hantam. Pengunjuk rasa menuding ada upaya dalam persidangan terkait status terdakwa BK sebagai pengedan narkoba diarahkan menjadi pengguna narkoba. Terdakwa BK yang merupakan residivis kasus narkoba ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tebing Tinggi. Pada September tahun lalu dengan barang bukti narkoba berupa 48 gram sabu dan 19 butir pil ekstasi. Pusuh bangsa narkoba ini wajib kita berantas. Jadi namanya hakim, jaksa, ketua pengadilan, semua punya buah yang penuh untuk menegakkan ini. Kemana? Pihak kepolisian kemana? Kenapa bisa ada narkoba di Kota Tebing Tinggi? Apa maksudnya ceritanya? Kalau memang tidak ada fasilitas. Jadi tolong kepada pendegak hukum yang ada di Republik dan khususnya di Kota Tebing Tinggi ini kalian kerjakan fungsi kalian dan tugas kalian sebagai pendegak hukum.